Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel Kita bicara di subuh ini bicara tentang Hidayah Hidayah, dari mana itu datangnya Hidayah? Dan apakah itu Hidayah? Hidayah bisa diartikan petunjuk Hidayah bisa diartikan adalah Mujizat jiwa yang diberikan kepada seseorang Hidayah adalah diartikan juga Kekuatan yang amat sangat dasar Energi supranatural yang membalikkan manusia Dari jalan kegelapan menuju jalan terang-benerang Hidayah adalah suatu proses aktivitas, energi Kekuatan yang luar biasa Yang merubah manusia dari jalur kemungkaran Menuju ke jalur kebenaran Itulah Hidayah Nah pertanyaannya sederhana Hidayah ini datang dari mana? Hidayah datang dari mana? Dan Hidayah itu datangnya kapan? Ini misteri yang sangat besar Banyak kisah-kisah yang luar biasa Seperti kisahnya Umar Hidayah itu datang dari Allah Hidayah itu datang dari Sang Maha Kuasa Ada seorang pencoleng yang luar biasa Seorang berhandal, seorang tukang preman Di sebuah kota Jakarta Dia ketua geng yang luar biasa Mempertaruhkan nyawanya untuk terus bertempur Muasai suatu wilayah Suatu hari ketika dia mendapatkan Hidayah Dia baru sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini Menjadi masalah besar dalam kehidupannya Apa yang dijalankan menjadi ketua geng ini Seakan-akan dia menjadi raja di raja di kota Jakarta Tapi perjalanan spiritual Membuat dia mendapatkan hidayah Dekat dengan seorang kiai ulama Akhirnya merubah otak mereka Settingan otak mereka berubah Ternyata apa yang dilakukan selama ini adalah salah Apa yang dilakukan selama ini bermasalah Akhirnya dia menemukan jalan kebenaran Dia mendapatkan cahaya yang suci Masuk menerobos ke hatinya Itulah hidayah Nah, maka kita senantiasa memohon kepada Allah Agar setiap saat mendapatkan hidayah dari Allah SWT Semoga kita setiap hari mendapatkan hidayah kebaikan Hidayah kebenaran Dan menegakkan kebenaran ini Pada jalannya Dan merontokkan segala bentuk kemungkaran Merobohkan segala kemunafikan Menghancurkan segala kedoliman Hanya dengan hidayah Allah Dan pertolongan Allah SWT Terima kasih hari ini Untuk motivasi hidayah Semoga kita senantiasa Bersandar pada hidayahnya Allah Bukan karena kepongahan Bukan karena kesombongan Tetapi karena pertolongan Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh